Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel Adventure tinggal pada kesempatan kali ini aku sudah ada di kota Yogyakarta teman-teman nah karena siang-siang belum makan aku nyari makan dan opsinya aku mau cari bakso teman-teman nah nemu di Google Maps aku cari-cari ternyata ada bakso yang gede namanya bakso Klenger nah ini ada di warung bakso Klenger 200 hari Yogyakarta berdiri sejak tahun 2011 teman-teman Nah kita lihat warungnya seperti apa nah ini teman-teman suasana disini di tengah-tengah itu ada replika bakso ternyata jual bakso yang segede King Kong ya teman-teman ya gede banget itu nah warung makan bakso disini ini estetik banyak menunya teman-teman ada bakso spesial bakso Klenger bahkan ada yang satu kilo dua kilo bakso wah pasti gede teman-teman nah ini aku milih yang bakso yang 250 gram aja nah ini bakso kalau yang gede seperti ini replikanya teman-teman mungkin bisa dipesan harganya juga pasti lebih mahal ya nah ada fasilitas toilet kasir musola teman-teman ada musolanya nah ada minuman di kulkas juga ada bisa pesen disini tidak hanya bakso saja mie ayam ada mie goreng ada bak mie goreng ada nasi goreng ada dan lain-lain ya nah ini tempat masaknya disini ya nah ini suasananya estetik banget teman-teman jadi untuk desain warung ini juga enak buat nongkrong ya ketemuan sama temen ya ngobrol juga enak disini ya ya jadi ada ukiran-ukiran kan ini juga disediakan hand sanitizer ya untuk pengunjung terus di meja sudah ada saus kecap sambal nah untuk pesennya kita juga sudah dikasih alarm ya teman-teman nanti bunyi kalau sudah siap untuk makanannya Nah kita bisa membayar kalau sudah kita pencet P untuk order pencet yang bawah untuk cancel pencet yang merah nah ini suasana di warungnya teman-teman ada juga meja yang ada di outdoor teman-teman ya Nah ada tamannya terus fasilitasnya juga ada musola teman-teman ini musolanya dibangun dari kayu ada ukiran-ukiran bagus teman-teman ya jadi untuk nongkrong enak banget disini fasilitasnya lengkap dan juga ada meja yang di outdoor jadi bisa suasananya sejuk segar ya nah nah ini juga tempatnya luas ya ada di kanan-kiri dalamnya Oke jadi parkirannya juga luas ternyata rame juga disini teman-teman terus ada menu-menu minuman banyak banget bisa dipesan teman-teman ya Nah inilah pengalaman kube kulineran di Jogja ini di warung bakso kleng Ratu Sari kalau teman-teman mau nyoba nyari di map ada ya Nah ini aku pesen yang 250 gram ya jadi yang gede tapi tidak gede banget ya kalau kode banget nggak bisa kita ngabisin Nah ini penampakannya teman-teman baksonya gede banget yang 250 program ini ada juga bakso pangsit kita mau nyoba kayak apa rasanya ya oke nah ini baksonya ada topping pangsitnya teman-teman ada mie ada sawi ada kuahnya nah oke ini yang bakso pangsit ini yang bakso kelengar ya kita mak pesan minum es jeruk dan jeruk nipis Oke ini untuk bakso kelengarnya ini bakso pangsit biasa ya Nah untuk harganya di range Rp25.000 sampai Rp50.000 ya untuk yang pesan spesial misalnya yang satu kilo dua kilo dan lebih besar lagi itu bisa pesan khusus harganya pasti juga lebih mahal bisa cari informasinya di map ya ada semua itu harganya Oke kita cobain teman-teman kita kasih saus dulu kita kasih saus dulu nah ini yang gede yang ukuran 250 gram yang aku pesen ya punya aku yang gede itu dikasih pisau untuk memotong bakso nya temennya Oke uh ini ya teman-teman gede banget gede banget yang 250 kita potong pakai Oke kita kasih sambal kita coba cicipin ya teman-teman untuk baksonya ya untuk bakso di sini aku lihat ndak ada kayak topping daging gitu ya mungkin memang bakso di sini enggak ada potongan 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 dagingnya ya jadi keunggulannya di baksonya ya kita tambah caos biar lanjut rasanya lebih enak ya untuk kuahnya ya lumayan ya teman-teman kalau di tambah saus dan sambal terus untuk pangsitnya juga rasanya gurih dan kriuk biar rasanya oke kita potong teman-teman ya Nah jadi pisau nya juga membantu banget untuk motong teman-teman ya jadi baksonya eh pisaunya itu tajam ini irisan dari bakso 250 gram rasanya enak teman-teman ya jadi cukup enak ya kurasa untuk untuk baksonya walaupun gede banget tapi rasanya pas kuri ya oke terus juga baksonya tuh padat banget teman-teman isinya itu telur jadi cukup recommended kalau bakso di sini cuma kekurangannya itu suwira dagingnya nggak ada ya di potongan-potongan daging biasanya kalau lebih enak itu ada potongan daging dan kuahnya juga lebih berkadu itu lebih enak oke teman-teman itu saja mungkin ya bisa aku sharing pengalamanku makan bakso kelengar ratu sari di Cotak Yogyakarta Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel adventure tinggal akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time